PAPAT PAN-PAPAT ! Kamu sahat wan, kamu udah ngerobek baju aku Eh in macem-Macem lu Eh Sinha.. sekalian dealnya Soalnya aku belum dapet honor Sekali lagi dia kaya gini Gue bener-bener bakal nginggalin dia Kalo kamu gabisa dapetin dewa Kamu harus yadda aku Aku nih adehnya dewa juga Jadi kamu tenang aja ya. Itu papanya bulan. Iya itu papanya bulan. Itu ayahnya. Iya ya. Ayahnya itu. Kalau kesini cuma jemput doang. Nggak nasihatin anaknya. Kamu kan baru aja menikah. Saya tuh tahu isi kamu yang mana dan saya tuh kenal sama dia. Jadi kamu nggak ada alesan untuk menyakal kalau kamu udah burungin saya dan kamu telah menipu saya. Kamu harus minta maaf sama bintang. Anak saya bulan ini. Ingin minta maaf sama bintang. Oke. Silahkan masuk. Hah. Maafkan kamu disini. Pergi kamu. Kamu jahat. Aku nggak mau maafin kamu. Pergi. Kita nggak mau maafin dia mas. Pergi kamu. Bang. Sebentar ya. Biar saya bujuk bintang sebentar. Bintang. Bintang. Dia itu minta maafin bulan itu cuma bohong-boongan. Tapi kalau kamu nggak mau maafkan bulan artinya kamu melebihi Tuhan sayang. Tuhan aja mau maafkan semua umatnya yang berbuat salah. Masa kamu enggak? Ayo dong sayang. Ayo dong sayang. Bintang nggak mau. Bintang. Ayo dong sayang maafin bulannya dan lupain peristiwa yang kemarin itu. Pokoknya bintang nggak mau. Bintang. Kalau kamu nggak mau maafin bulan itu artinya kamu yang salah. Iya. Kamu yang salah. Karena kamu nggak mau beri kesempatan sama bulan untuk minta maaf sama kamu. Ayo dong. Sekarang maafin. Sayang. Ayo dong. Maafin bulan dong sayang. Ya. Bintang cantik ya sayang ya. Ya. Oh pinta. Ayo dong maaf-maafan. Ayo bulan. Ngomong dong. Ayo. Saya. Ayo dong kalau gini kan enak. Nggak ada musuh-musuhan lagi. Dan bulan tante harap mulai sekarang kamu bisa bersikap manis sama bintang. Ya. Bintang ini sebenarnya anak yang baik dan juga suka berteman. Jadi tante rasa kalau kamu mau mencoba berteman sama bintang. Kamu pasti suka. Bintang sekarang kamu ajak bulan deh ke kamarnya. Mama mau bicara sama papanya bulan dulu. Tapi ma. Udah sayang. Ayo dong. Cara yang bagus. Saya rasa mulai sekarang kamu harus bisa mendidik anak kamu. Apa maksud kamu dengan bisa mendidik? Kamu pikir saya nggak bisa mendidik anak saya? Asal kamu tahu. Selama ini saya mendidik anak saya dengan cukup baik. Dan kalaupun ada kenakalan. Itu wajar. Anak kamu pun pasti juga begitu. Tidak. Bintang cukup manis karena saya selalu perhatikan dia. Tidak seperti kamu yang selalu asik bermesraan dengan istri baru kamu dan kamu terlalu sibuk sehingga kamu tidak pernah memperhatikan anak kamu. Istri saya? Ya? Saya akan beritahu kamu yang sebenarnya. Saya akan beritahu kamu yang sebenarnya. Sampai saat ini saya belum lagi beristri. Dan kalaupun ada yang mengaku sebagai ibunya bulan, itu bukan istri saya. Oh ya? Lantas? Bulan menyuruh babysitternya untuk mengaku sebagai ibunya. Karena dia takut saya mengetahui kenakalannya di sekolah. Babysitter. Jadi kamu tetap gak percaya. Bagus. Kamu sengaja melakukan ini untuk menutupi kesalahan kamu. Iya kan? Akunya belum bersuami. Padahal kamu sudah bersuami. Apaan kamu? Bulan. Bulan. Ayo kita pulang. Dewa. Ayo pulang. Dewa. Dewa. Dewa, saya tidak cuma bicara sama kamu. Dewa. Dewa. Dewa, Dewa. Mama. Mama kenapa? Kenapa sih? Kok mama jadi marah-marah? Memangnya dia siapa? Mama kenal ya sama dia? Enggak. Ma! Mama! Ya mama... Kalau lagi ada ajak ngomong, terus lagi marah... Pasti udah diem. Mbak Bintang kenapa sih ya? Ayolah kenal ya sama dia. Iya. Ayah baru tengkar. Udah lah ya, malam Bintang itu emang aneh. Persis anaknya. Udah ayah cuekin aja. Bentar dia diem sendiri. Bulan aja tadi udah minta maaf masih dicuekin. Bentar kan dia malam sendiri. Orang bulan ngesalah kok. Maksud lo gak? Aku cuma aksen doang kok. Males lah. Aku tunggu sini aja ya. Ayo dong. Yuk. Sebentar aja. Nanti aku kenalin sama temen-temen. Yuk. Yaudah deh. Kenalin, sama accuracy. مر gantai! Soal! Sin! Aku ganti lu cantik juga! Dapet darimana tuh Bimo? Tradu lagi. Brot aja mobilnya. Ya, itu kan mobilnya Bimo. Gak mungkin. Mobilnya Bimo kan jelek. Masa dalam sekejap dia bisa ganti mobil sebagus itu? Dapet undian dari mana deh? Menuju juga tuh Bimo. Dapet cewek tajir. Hai, Sin. Oh, kamu disini sih? Aku hanya bilang, aku gak perlu dijemput. Ya, kebetulan kan aku lewat sini. Biasanya juga kita bareng. Yuk. Akhirnya, gue coba duluan. Oke ya. Tolong kamu selidiki wanita ini. Kamu pantau kemana saja dia pergi. Dan dengan siapa dia pergi? Kalau dia pergi dengan laki-laki, kamu selidiki. Siapa lagi? Baik, Pak. Oke. Masih apa dia, Sin? Cepet juga ini dapet pengganti kamu. Emang, biasa cowok brengsek. Aku juga bisa brengsek kalau dapetin cewek kayak gitu. Itu pasti mobil ceweknya kan? Siapa juga yang angkiller. Ya, Sir. Kamu tuh cowok. Sama aja kalau ngantin dia dulu. Akhir, Pak. Oh, ya. Aduh, aku gak ada uang kecil nih. Kamu pihak seribuan gak, Sin? Aku juga gak ada uang kecil. Adanya uang gede. Yaudah deh, pake uang kamu dulu deh. Kamu tuh seribu aja gak punya sih. Turunin aku! Loh. Sin, Sin, Sin. Tunggu, Sin. Sin. Tunggu, Sin. Kamu mau kemana, Sin? Terserah aku mau kemana. Kamu tuh ngapain sih minta uang seribu? Seribu gitu loh. Ya, aku gak ada uang kecil, Sin. Terserah kamu gembel pelit. Sin, Sin. Tunggu, Sin. Kamu mau kemana, Sin? Tunggu, dong. Tahu gak? Aku itu tuh punya kabar yang sangat mengejutkan. Oh, ya. Apa? Astaga, dong. Nih. Hah? Masa sih? Berarti? Geng stupid and bunci itu kayak dong sama smart and beautiful. Tapi ada yang lebih sulur lagi. Apalah ayahnya bulan itu jadi berantem sama mamaku. Masa sih? Terus ternyata ayah bulan itu takut gitu sama mamaku. Tuh. 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 Bulan tadi sama kawan-kawan. Kita ledekin aja mereka. Yuk. Ayah bulan jadi takut. Desemprot mama betang. Jadi gengsi dong. Gengsi dong. Ayah bulan jadi takut. Desemprot mama betang. Jadi gengsi dong. Gengsi dong. Tuh. 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 Nah ini aku. Tuh. 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 Udah, udah. Sabar, Bangan. Sabar. Udah, udah, tenang, tenang. Sekarang, udah pikirin cara berpartenung semuanya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Bagus, sekarang keluarkan buku bahasa Indonesianya. Siapa yang pikirin hari ini? Bintang, Bu. Bintang. Bintang? Coba kamu hapus papan tulisnya, ya. Ada apa ini? Bintang, Bu. Bintang datang bulan, Bu. Aduh, kalo Bintang udah datang bulan, berarti dia udah gede, dong. Asik, nih. Udah bisa pacaran sama Bintang. Yes. Tenang, 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 anak-anak. Bintang, kamu sudah head. Hal itu apa, Bu? Eh, Anu. Kamu ikut ibu aja ke santur ya. Sebentar ya, anak-anak. Pintang mulut kawin, pintang mulut kering, pintang mulut kawin, pintang mulut kawin, pintang mulut kawin Kamu gak usah nangis, nanti ibu akan menangani masalah ini ya Sudah, tapi kak sayang gak datang bulan bu Iya iya ibu tau, sudah ya Eh nanti kalo bintang masuk lu jangan sorakin Kasian dia, kalo dia kagak masuk sekolah, malah gua dongnya rugi Eh bos, namanya juga partisipasi ya partisipasi, semuanya bersorak kita juga bersorak, ya gak gi? Iya betul banget bel Eh kasian bintang, dia kan cewek gua, kalo dia gak mau sekali lagi gimana? Terus nanti lu jangan partisipasi lagi deh Eh, inget loh, awas kalo partisipasi lagi Jitak loh, ngerti? Aduh Siapa diantara kalian yang membawa buah ceri? Betul tidak ada yang membawa? Enggak bu, enggak Bu, emangnya ada apa sih bu? Ada yang menjahili bintang dan itu karena buah ceri Baik, sekarang letakkan tas kalian di atas meja Karena ibu akan periksa isinya dan juga isi laci kalian Bu, biar saya bantu cari buah ceri ya bu Anak aja bintang, saya sang Tenang anak anak, tenang Baik, kamu bantu ibu periksa di barisan sana dan ibu akan periksa barisan sini ya Baik bu Baik, kamu bantu dan datidy Ya malika Bantu yang dihankan Nah ay Kau Makan kue polu Malam minggu Masih lampu Kasian deh alu Happy birthday to you Makan kue polu Malam minggu Masih lampu Kasian deh alu Makan tuh hukuman Makanya jadi orang yang pendendam doang Sekarang ketauankan Siapa yang naruh buah cari itu Selamat dijemur ya Dan semoga cepat mateng And semoga Jadi tau gosong Siap ya lo Eh bener-bener ya lu ya Gara-gara lu cewek gue jadi malu Lu itu orang itu tembok sih Kalian kapok-kapok Yang ngerjain anak gua gua Jarin aja Emang gua pikirin Kalo bukan gara-gara lu Gua dicium sama bintang Lu udah gua jadi mbahwan loh Emang gua tepung Udah 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 dong nanti kalo diliat bulti Lu yang dihukum Udah lang jangan terusin Ingat lo Pokoknya nanti siang pembalasan gua Kalian Kamu gak apa-apa kan? Udah kepanasan Kalian Iya lan Ini sih kecil Yang penting gua udah bikin si Belanda Depok itu malu Tapi Kalian tau gak Si bintang itu Dapet rak baru dari mana? Dari mana ya? Dari Bu Ita di ruang KS Kan ada reping jeman Nah lain kali Kamu tuh mesti hati-hati lan Jangan sampe Kamu ketahuan lagi sama Bu Ita Oke? Sip Tapi gua jamin Jeroknya Belanda Depok itu Akan kotor lagi Nihatin aja nan Oke deh Yaudah kita kesana tuh ya Dadah Kasian ya bintang Gara-gara kejadian tadi Dia pasti malu Uff Iya Tapi Apa bener itu Bu Ita Bisa aja dateng bulan-beneran Soalnya Kata mamaku Wanita itu pasti dateng bulan Kakakku aja begitu kok Tapi kata Bu Ita Ya Bu Ita Palingan itu bisa-bisanya Bu Ita aja Buat nutupin malunya si bintang Ya itu sih kebutuhan aja si bulan jahil Jadi klop deh Tapi Kalo bintang dateng bulan beneran Gua harus nasih perhatian nih sama dia Supaya dia kagak sedih lagi Mungkin dia kira Gua kagak naksir lagi sama dia Padahal Kalo dia dateng bulan Gua makin cinta sama dia Ya bener juga si bos Tapi gua benging Gimana si perhatiannya Soalnya gua gak tau urusan cewe dateng bulan Lu bantu gua mikir dong Ayo Ya Aku ada ide nih Oke 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 Halo 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 Sampai mustah원 sama gua Gimana kabar kalian setelah kejadiannya si bulan tadi? Ya so biasa aja tuh, abis lu gak mau bantuin gue sama temen-temen gue? Iya, percuma deh jadi sakram kita, temen gede badannya doang Ya jangan gitu dong, lu tuh mau bantuin kalian Tapi ibu Ita udah telanjur ngasih hukuman sampe si bulan Jadi biar si bulan nikmatin aja dulu hukumannya Baru ada hukuman dari bos Aldo Oh gitu Dan satu lagi yang paling penting, gue mau ngasih hadiah buat bintang Ini asli nih, kakak nyolong dari warung loh, patungan kan kita, ya kabel, ya kan? Nah sekarang silahkan tuan putri berima Ini apaan lho? Udah deh buka aja, jamin, suka Pokoknya nih, gite-gite gak bakal pernah salah Ayo buka-buka Tangan, jadi bos Aldo Oh iya Ini ngeek Tenang Tenang ngeek Eh mih 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 Kok dikasih dua sih sampe? Ini bantau Masih Masih dulu Taraaa Apaan sih? Itu kan pembalut mamamah Untung kemudian kemudian Ini Aku joro Apaan sih namu dok? Kamu pikir? Kamu pikir aku benar-benar datang bulan apa? Benar-benar keterlaluan gak mau? Tapi kata si Abel, siapa? Ih Jiji tau Kamunya bego atau apa sih? Makannya kembalut Biasa kulalit Dara amat ginseng Tular-tular ulat-ulat Kepampang kuk-kuk-kuk Kasian Aldo Kasian Aldo Tular-tular ulat-ulat Kepampang kuk-kuk-kuk Kasian Aldo Bergerak lu sih Lu ku aku sih Aku ko cuman ngasih tau Dih Dah diem diundi makan nih makan Makan Ustah Gak banget lagi gak banget Ibu sudah menelpon om kamu untuk menyampaikan masalah ini sama ayah kamu Agar ayah kamu datang kesini tanpa diwakilkan Ingat, tanpa diwakilkan Dan dalam surat ini, ibu tekankan supaya ayah kamu tahu bahwa ini serius Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang kesini untuk membicarakan masalah kamu Dan kamu harus berikan surat ini, jangan sampai tidak Kamu mengerti? Terima kasih ibu Ibu manggil saya, ibu Betul, Bintang Ini surat untuk orang tua kamu Karena orang tua kamu juga harus datang kesekolah Ya sudah, sekarang kalian masuk ke kelas Eh, nasihir! Awas lo ya, gara-gara lo nih, gue duluan lagi semua ibu Yeh, pake nyalain orang lagi Maca dulu dong, bukannya lo! Eh, lo! Lo apa lo? Oh, masih mau nih, lo kayak dikotorin lagi Coba aja kalau berani Oh, masih mau nih, lo kayak dikotorin lagi Oh, masih mau nih, lo kayak dikotorin lagi Kenapa lagi masih mikir dewa ya? Udah deh, kalau menurut gue sih, lo tuh suka gabas sih kalau ngambil keputusan Siapa tau yang dia bilang itu bener Kalau anaknya bawa bebe sisternya, terus dipanggil ibunya Alasan yang cukup masuk akal kan? Dudan, tapi... Yah, kalau lo masih ragu gitu, mendingan kita selidikin aja Biar semuanya beres kan? Dan lo juga gak penasaran kayak gini Maksud lo? Ih, ya ampun Yun, gampang lagi Lo telepon aja ke rumahnya Terus lo pura-pura aja di asuransi apa kayak gitu Lo tanya tentang dewa Pasti mereka juga mau ngasih tau lagi yang ngasih tinggal dia Iya, beres kan? Semuanya sedang ke kantor Ini dari mana ya? Dari asuransi Asuransi? Kalau... Kalau istrinya ada gak? Pak Dewo gak ada istri tuh Kalau gitu, boleh tau anaknya ada berapa ya? Cuman satu Kalau ibu mau langsung bicara sama Pak Dewo Silahkan saja, telepon ke kantornya Ya, makasih mbak Bener Dan Ternyata dia gak punya istri Tuh kan, bener apa kata gue Eh, lo minta maaf gue apa dia Maaf Halo Mama Bintang? Mama Bintang kamu kenapa sayang? Kamu kok nangis? Karena anak itu ngerjain Bintang lagi ma Karena anak itu ngerjain Bintang lagi Seseorang Apa? Saya sama sekali belum tau Saya... Okey Di mana? Baik, saya pasti kesana. Ya, baik. Apa lagi yang bulan perbuat sekarang? Selalu bikin malu. Saya pikir ini masalah yang serius. Bintang sekarang benar-benar trauma menghadapi sikap bulan. Dan dia sekarang gak mau sekolah karena dia malu sama temen-temannya. Bintang sangat kesal. Dan dia gak tahu lagi bagaimana menghadapi sikap bulan. Jadi saya maunya besok sebelum kita ketemu sama Bu Ita. Kita sudah mengambil suatu keputusan untuk menghadapi mereka. Karena saya gak mau masalah mereka menjadi berlarut-larut. Bagaimana menurut kamu? Terus terang, saya gak tahu harus bagaimana lagi menghadapi bulan. Anak itu memang luar biasa nakalnya. Tapi saya yakin, dia melakukan itu karena ada alasan-alasan tertentu. Alasan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan saya sebagai orangtuanya. Itu pasti ada hubungannya dengan temannya di sekolah. Karena kalau dia di rumah, anak itu sangat baik. Dia punya teman namanya Gatot. dan mereka cukup akrab. Dia juga bersosialisasi cukup baik. Karena itulah saya menjadi bingung. Kenapa justru dia di sekolah bisa menjadi nakal seperti ini? Yang seharusnya dia bisa disiplin dan takut karena ada guru yang mengawasinya. Dan yang harus kita pikirkan sekarang adalah ada apa sebenarnya dibalik semua ini? Dibalik semua ini? Maksud kamu? Ya. Ini pasti ada hubungannya dengan temannya di sekolah. Maksud kamu Bintang? Gak mungkin, Bo. Bintang tidak mungkin membuat masalah. Karena dia anak yang baik. Dan sebelumnya, baik di sekolah maupun dimanapun, Bintang tidak pernah membuat masalah. Saya bukan yang menuduh. Lalu? Ya. Kalau kamu memang merasa yakin bahwa Bintang tidak pernah punya masalah. Itu berarti memang anak saya yang salah. Dan itu juga kesalahan saya. Saya coba berpikir bagaimana cara menanganinya. Tapi... Saya mengerti kekhawatiran kamu. Tapi saya juga minta kamu bisa ngertiin saya. Karena kesibukan saya di kantor, sehari-hari saya jarang ketemu bulan. Mungkin kamu juga begitu. Tapi... Bintang lebih beruntung. Karena dia masih memiliki seorang ibu yang jauh lebih mengerti menghadapi anaknya. Tunggu. Tunggu. Sekolah itu ada babysitter bulan. Dan itu cuma akal-akalan bulan. Sekarang bagaimana? Kamu percaya sama saya? Kalau saya tidak mempunyai suami. Saya... Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Karena saya yakin. Kamu juga tahu jawabannya. Saya... Saya percaya. Sangat percaya. Sudah. Sudah. Jadi kemungkinan besok kamu di-score lagi Lan? Tidak, tak saja. Paling ayahku marah dan nyuruh ibu ita untuk skor aku lagi. Skor kan enak. Bisa bersih dikandang lagi. Kamu tuh ya, di-score kok malah seneng. Kalau aku di-score pasti ibu ku sudah kena stroke. bulan bulan ayah kamu tuh kok tumpin ya ayah pulang cepat tuh kan bener apa kata aku pasti ayah kamu memarahin kamu udah ya gue pulang dulu daya yang bulan 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 sini sayang kok pulangnya cepat sih ya ayah capek ya enggak ayah sengaja pulang sore karena ayah mau ngajak kamu ke sesuatu tempat kemana ya ke tempat dimana kita bisa makan malam sekalian kamu juga bisa minta maaf lagi sama bintang kenapa bulan kaget ya pokoknya kamu gak usah khawatir ayah akan terus berusaha agar kamu berbaikan lagi dengan bintang sampai kamu tidak bertengkar lagi sama dia karena ayah sudah berjanji sama guru kamu kalau kamu menolak ayah akan terus berusaha sampai kamu gak bisa menolak lagi oke gak mau bintang mama tau gak sih hari ini dia tuh udah ngerjain bintang lagi masa rok bintang dikasih ceri terus rok bintang dicipretin air nah sekarang mama malah minta bintang makan malam sama dia iya dia itu meminta maaf sayang pokoknya bintang gak mau bintang kalau kamu gak mau apa kata mama mama kirim lagi kamu ke Belanda biar kamu sekolah disana tanpa mama enak ya kita nak kak hai halo bintang bintang salam sama om ayo salam pinter macet gak enggak ya enggak loko diem aja ini dua-duanya ayo dong salam bulan ayo 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 nah gitu dong nah sekarang bintang sama bulan mau pesen makan apa nanti yang orang tuanya ngikut aja ya belum gak makan ya bintang juga loh ini kan udah waktunya makan malam kok pandai gak mau makan makan dong sayang sekarang kan pasti lapar mama pesenin ya kalau bintang sukanya sop buntut kalau bulan bulan sama aja ikut sop buntut bulan gak suka ya kalian minum aja bulan bulan kan belum makan dari sore ya makan ya bulan kau toliat dulu ya iya iya bintang cantik banget malam ini tadi kamu udah lama enggak baru 10 menit lah enak aja belum depok makan semua gua pasti sekarang dia bersemenang dan celakanya besok dinyebalan gosip gak bisa karena surprise untuk luar hello my friends Dapet kan? Dapet kan? Tandanya apa-apa cintamu? Gimana? Anak? Disini tuh paling enak. Bulan dari mana aja? Kok lama banget? Ya, gue sih macet. Macet? Bulan, cerita dong sama tante. Kamu hobinya apa sayang? Bulan, gak punya hobi tuh tante. Oh, masa sih kamu gak punya hobi? Kalo bintang hobinya... Kamu sukanya koleksi boneka ya sayangnya? Sencengnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.